Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Pradi menggelar Rapat Kerja Nasional 2021 di Surabaya, Jawa Timur selama dua hari, mengusung tema melalui Rakernas Kita Tetap Pertahankan dan Perkoko Pradi sebagai organ negara dan single bar pembukaan Rakernas ini dihadiri Gubernur Jawa Timur dan sejumlah pejabat daerah lainnya. Dalam rangka meningkatkan kualitas dan profesionalisme seorang advokat, serta pentingnya organisasi advokat Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Pradi menggelar Rapat Kerja Nasional 2021 di salah satu hotel yang berada di Surabaya, Jawa Timur selama dua hari. Di hari pertama, kelain dihadiri Ketua Umum Pradi Oto Hasibuan kegiatan ini juga dibuka oleh Gubernur Jawa Timur Ovifah Indar Parawansa dan sejumlah pejabat daerah. Ketua Umum Pradi dalam sambutannya mengatakan sangat berterima kasih kepada anggotanya yang sudah menghadiri langsung secara tatap muka maupun virtual. Dalam pidatonya, Oto mengatakan Pradi sudah melaksanakan fungsi negara pasalnya independen itu salah satu ciri advokat. Tanpa independen tidak akan berjalan bagus dan tidak mungkin tegak. Sesuai tema tahun ini, yaitu melalui Rakernas kita tetap pertahankan dan perkokoh Pradi sebagai organ negara dan single bar. Organisasi setelah peka bisa berdiri di mana-mana bisa 10, bisa 20 tapi itu adalah sebagai pagi yupan atau organisasi keahlian tapi bukan sebagai organ negara. Sebagai organ negara hanya satu. Dan itu ditegaskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Pradi adalah satu-satunya organ negara yang bebas dan mandiri dan melaksanakan fungsi negara. Rakernas ini merupakan kegiatan tahunan yang diselenggarakan sesuai dengan aturan ADART sebagai sarana bagi para pengurus dan anggota Pradi dari pusat maupun daerah menyampaikan laporan kerja, pendapat saran dan kritik yang berkaitan untuk dibahas lebih lanjut dan disepakati bersama. Dari Surabaya, Jawa Timur Ariridwan Tirtawijaya, Nusantara TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!